Sintesis Protein Dalam sistem pencernaan makanan, yang kita makan tidak dapat langsung diserap dan digunakan oleh tubuh. Tetapi yang seperti kita tahu, makanan harus dicerna terlebih dahulu baik secara mekanik atau kimiawi. Pencernaan secara kimiawi membutuhkan enzim. Enzim berasal dari protein selain dalam pencernaan seluruh tubuh kita dari ujung rambut hingga ujung kaki. Itu tersusun dari protein. Protein lah yang menyebabkan bagaimana rambut kita lurus, bagaimana rambut kita ikal. Susunan protein yang menentukan bagaimana mata kita itu sipit dan mata kita itu belok. Lalu, dimanakah protein ini dibentuk dan bagaimanakah cara pembentukan protein ini? Siapakah yang menginstruksi pembentukan protein tersebut? Ternyata protein terkandung di dalam DNA dan di dalam DNA terdapat gen. Gen inilah yang kemudian mengkode RNA menjadi cetakan dan cetakan inilah yang kemudian disalin sehingga membentuk asam amino atau rangkaian protein. Untuk lebih jelas, marilah kita simak tentang proses pembentukan protein atau yang sering disebut dengan sintesis protein untuk mensistesis protein dan memiliki daerah pemulaan dan daerah akhir. Daerah permulaan disebut promoter region daerah akhir terminator region dari seutas tali. Inilah terbentuk protein sintesis protein, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi pada sel eukaryotik seperti tubuh kita terjadi di nukleus untuk membentuk mRNA, sedangkan translasi terjadi di sitoplasma dan berfungsi membentuk polipeptida. Pada tahap transkripsi melibatkan DNA mRNA, poli merasa ini ada tiga tahapan yaitu inisiasi, elongasi, dan trimasi. Inisiasi ini dibuat ketika promoter region berada di tempatnya, lalu mulai menjalankan peran ketika elongasi. Setelah itu, RNA poli merasa membuka dan memisahkan data RNA, kemudian membentuk mRNA dengan arah dari 5 ke 3, sehingga terbentuk pemanjangan RNA messenger atau mRNA hingga tiba pada titik terminator pengakhiran dan inilah proses terminasi. Setelah selesai transkripsi menghasilkan mRNA yang kita ingin menghasilkan hasilnya, dari proses transkripsi tersebut ada dua yaitu exon dan intron. Nah, intron ini berfungsi hanya sebagai sebuah faktor ketiga transkripsi. Sementara exon adalah gen pengkode atau RNA pengkode, untuk itu intron harus dipotong. Pemotong intron ini dipotong oleh komplek enzim yang disebut spesiosme. Oke. Setelah selesai pemotongan intron, lalu mRNA menuju sitoplasma. Di sitoplasma terjadilah proses translasi. Nah, inilah proses translasi mRNA untuk menentukan kodon. Kodon adalah kode genetika yang akan disalin atau akan diterjemahkan oleh RNA ribosome. Di sini ada titik start kodon dan juga stop kodon. Start kodon yang mengawali pembentukan atau penerjemahan asam amino. Pada start kodon menempel ribosome unit kecil. Kemudian disusul dengan pemasangan kodon dengan anti kodon yang dibawa oleh RNA transfer. Inilah proses inisiasi pada translasi. Disusul dengan adanya ribosome unit besar yang menempel. Serta lengkaplah inisiasi pada ribosome unit besar. Terdapat situs E, P, dan A. Apa fungsinya kita lihat? Situs A akan menerima RNA transfer yang membawa anti kodon yang akan dipasangkan dengan kodon pada mRNA. Sekaligus membawa asam amino yang merupakan terjemahan dari mRNA dan tRNA. Selanjutnya yaitu situs bergerak pada P, di P, pada situs P di rangkaian polipeptida. Kemudian bergeser ke DNA. tRNA pada situs ini dilepaskan begitu saja. Begitulah selanjutnya pembentukan polipeptida. Polipeptida terbentuk hingga akhirnya sampai pada stop kodon. Datanglah relief vektor atau vektor pengakhir sehingga semuanya berakhir. tRNA lepas dan ribosome pun lepas. Terbentuklah polipeptida yang kita inginkan. Polipeptida yang terbentuk kemudian menjalankan fungsinya di dalam tubuh kita sesuai dengan apa yang diharapkan. Apabila terjadi perubahan atau kesalahan pada pembentukan atau penerjemahan, maka itu akan mengakibatkan kesalahan pada tubuh kita. Kesalahan produksi asam amino ini dikodekan dibentuk berdasarkan gen. Berdasarkan rantai mRNA yang sudah dikopi, yang sudah ditransfer, isi dari DNA yang kita miliki. Demikian sintesis protein yang berlangsung. Sekian, presentasi dari kelompok 3 kelas biologi C Semester 5. Kurang dan lebihnya mohon di maafkan. Wabilahi Taufiq Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.